Pasar murah ramadhan yang digelar di halaman kantor kecomatan Sukorambi dipadati oleh warga yang sudah mengantri sejak sebelum pukul 7 pagi. Mereka tampak menyerbu lapak penjual yang menyediakan sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, dan minyak. Mereka berbondong-bondong ingin memperoleh aneka produk bahan pokok penting terutama beras yang dipasok dari Perumpulot. Warga menilai komoditas beras di pasar murah kali ini memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar, yakni Rp52.000 per 5 kg, di mana harga beras kualitas medium di pasar umumnya dibanderol dengan harga Rp54.000 sampai Rp54.500 per 5 kg. Danja beras, ini beras saja paketan. Untuk harga-harganya bagaimana di sini? Ya, lumayan. Lebih murah di pasaran atau lebih murah? Lebih murah. Ini sepaket ini memang. Berapa bu? Rp100.000. Kalau di pasaran bisa habis berapa ya? Ya, sedih sih Rp45.000. Dengan adanya pasar murah ini, gimana? Ya, Alhamdulillah. Senang ya bu? Ya, senang. Sementara Asrah Joyo Widono Cama Sukorambi mengaku senang, dengan tingginya animo serta daya beli warga setempat pada gelaran pasar murah Ramadan kali ini. Pasar murah Ramadan memang digelar oleh pemerintah Kabupaten Jumber sebagai upaya menjaga pasokan serta mengendalikan inflasi bahan pokok di maupun bulan puasa hingga lebaran. Sebel, yaitu Bantu Pelihara Stabila. Alhamdulillah hari ini kita menyelenggarakan pasar Ramadan. Pasar Ramadan. Ya, dalam rangka untuk menekan inflasi sesuai dengan arahan Pak Juwati. Alhamdulillah ini semua diikuti oleh UMKM lokal dari Sukorambi sendiri. Kemudian juga dari pulau, dari bermacam-macam usaha, kumpul ada di Kecamatan Sukorambi. Macam-macam, disini ada kebutuhan untuk lebaran, kebutuhan untuk sehari-hari, dan juga untuk produk-produk pertanian. Ini ada petai, ada turen, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini banyak sekali animo dari masyarakat, sangat senang dengan adanya pasar rakyat ini, pasar Ramadan ini, dan ini tidak hanya pagi hari. Jadi sore hari ada acara ngabuk-gurit disini. Diikuti 34 lapak, pasar murah Ramadan di Sukorambi tak hanya menyuguhkan bahan pokok, namun juga produk-produk lain seperti sandang serta produk pertanian unggulan dari UMKM setempat. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV, melaporkan. Sekarang, saya sampai jumpa di Jumper 2 TV, Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunar Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program Unggulan Junji Krim dan Namun Dikri Luar Dikri Untuk mengenai cuál Pendaftaranảo 3 3 5 3 3 Terima kasih.